A, hipnotis bisakah membuat siapapun jujur? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak Bisa iya ketika nanti dalam prosesnya atau komunikasi hipnosis yang tanpa disadari Bisa hipnotis, bisa gendam Bisa dalam situasi terapi Bisa tidaknya kenapa A? Bisa tidaknya itu Jadi gini, pemikiran manusia bahwa sadarnya itu ada namanya blok sistem Blok sistem itu adalah sistem penolakan atau pembatas Jadi ada rahasia-rahasia yang tidak bisa dibongkar atau dibuka Kecuali bisa melalui pengkondisian Seperti nampak pengkondisian itu seperti dalam penekanan atau interogasi Nah, kalau jujur yang tanpa disadari, kamu ada baiknya belajar gendam Nah, hipnotis ini pada saat orang diterapi pun Ada orang-orang yang tidak mau menceritakan masalahnya Ada orang-orang yang menyimpan masalahnya sendiri tetapi mau diterapi Nah, hal-hal ini juga nanti tergantung dari pengalaman si terapisnya Tergantung dari teknik-teknik hipnotis yang digunakan untuk terapi Maka akan terbuka Nah, apakah bisa membuat orang jujur? Itu pertanyaannya Jawabannya adalah bisa Ketika kamu tahu cara kerja pikiran Seni komunikasinya Bisa tahu namanya karakter Yang selalu saya bilang karakter adalah gembok Ketika kamu tahu gemboknya Maka kamu bisa tahu tipe kuncinya Tahu celahnya Tahu kemungkinannya Tahu arah masuknya seperti apa Dan uniknya Ketika kamu belajar dengan hipnotis Kamu bisa menggunakan namanya manipulasi pikiran Artinya mengungkapkan hal-hal yang secara tidak sadar disebutkan secara jujur Tetapi itu nyatanya Misalkan, contoh gampangnya Dia bilang, lo buru-buru enggak? Enggak Tapi dia melihat jamu Melihat jamu, lo gelisah Dia pengen pergi di situ Nah, itu adalah manipulasi pikiran Dengan komunikasi terselubung Nah, komunikasi terselubung ini Adalah bahasa-bahasa yang secara tidak langsung Mencari tahu sebenarnya Mencari tahu seperti apa Walaupun nanti pada saat diucapkan Jawabannya tidak langsung Mau makan apa? Bakso Tidak, tetapi mau makan apa? Oh, yang berkuani Yang panas Ada daging sapinya Dan segala macam Misalnya komunikasi terselubung yang paling sederhana itu Misalnya Nah, ketika itu jadi Dan kamu mengerti namanya pola bahasa hipnotik Kamu akan mudah untuk menangkap kejujuran dia Tentunya Hasil 100% adalah berdasarkan data Fakta dan saksi Oke? Semoga ini membantu pencerahan bagi dirimu Salam gila dari saya Selamat menikmati